Hai guys, kembali lagi nih di vlog mini aku Di sore hari ini, niatnya sih mau jalan-jalan sambil liatin pemandangan sawah yang cantik banget Aku tuh suka banget deh jalan-jalan ke sawah, apalagi liatin dedaunan hijau Kalau gak salah, dedaunan hijau itu diketahui memiliki efek menenangkan Bisa mengurangi tingkat stres, karena bisa mengurangi ketegangan mental dan fisik Jadi kita lebih relax kalau di tempat yang menenangkan seperti ini contohnya Sawah yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang warna hijau Wah banyak juga ya manfaat jalan-jalan ke sawah selain menyegarkan pandangan kita Dan disini nanti kita bakalan cari sisa sayur-sayuran yang gak dipakai ya untuk pakan bebek Selain itu juga nanti kita bakalan cariin keong buat bebek-bebek yang ada di rumah Keong atau siput sawah ini bagus banget buat pakan bebek Karena mengandung protein dengan kadar yang tinggi Kita tangkap-tangkap dulu ya keong-keongnya Dulu waktu aku kecil seneng banget cari-cari keong kayak gini Dan kita masak loh Lumayan banyak loh manfaat keong sawah ini Salah satunya baik untuk nutrisi otak, pertumbuhan tulang, imun, menjaga anemia, dan lain-lain Keong sawah ini mengandung zat gizi yang bermanfaat untuk kesehatan contohnya protein Mengandung karbohidrat, fosfor, dan kalsium Keong sawah juga kerap dianggap hama Karena apa? Karena sering merusak tanaman padi Memarut jaringan tanaman dan memakannya Menyebabkan adanya bibit yang hilang Lucu banget ya cara jalan keongnya Di sini aku ambilnya sedikit aja ya Seperlunya aja Sebenernya sih mau ambil banyak Cuma karena tempatnya kecil Kita ambil sedikit aja ya Nggak usah banyak-banyak Lihat, kita pakai gelas-gelas kayak gitu Dikit banget, nggak apa-apa Kalian tahu nggak, bebek juga butuh sayuran loh Karena sayuran itu berpengaruh untuk bobot maupun produktivitas telur Oh iya, manfaat daging bebek untuk kesehatan Bisa meningkatkan daya tahan tubuh Menjaga kesehatan tulang Menyehatkan jantung Sebagai sumber energi Memperbaiki jaringan tubuh yang rusak Dan lain-lain Nah ini kita udah dapet Pakan bebeknya lumayan banyak ya Yuk kita pulang Buat kasihin oleh-oleh bebeknya Pasti nanti bebeknya bakalan seneng banget nih Kita bawain sayuran-sayuran ini Tuh lihat, bebeknya udah pada nunggu Satu, dua, tiga Ya, jangan rebutan ya Karena disini kita punya lumayan banyak Wow, lahap banget ya bebek-bebeknya Nah sekarang kita kasih Itik juga Atau anak bebeknya Kok yang lebih semangatan anak bebeknya ya Dibandingkan ibu bapak bebeknya Tuh, lahap-lahap semua ya Bebek-bebeknya Yaudah, cukup untuk sore ini ya Terima kasih untuk semuanya Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax